Semenjak dipercayakan pada Oktober 2018 berselang sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli melakukan beberapa terobosan dan pemenahan kualitas pelayanan dimulai dari internal PTSP dengan mengedepankan konsep reward dan punishment. Ditemui di ruang kerjanya awal bulan November ini, Kepala DPM PTSP Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli SEMSI, kepada Merauke TV menjabarkan bahwa kode etik pegawai DPM PTSP menjadi salah satu acuan utama yang seyoknya diimplementasikan jajaran PTSP dari pimpinan hingga tingkat staff. Itu nilai yang paling pertama itu adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang mahasiswa. Kan saya kira itu. Nah, memang di sini kita tidak juga bisa menjamin 100% bahwa itu bisa dilaksanakan. Tapi paling tidak, saya selaku pimpinan PTSP itu menghimbau setiap hari Senin, karena kami apelnya itu Senin pagi dan Jumat sore. Saya tidak apel setiap hari. Jadi saya hanya apel Senin pagi dan setiap sore, karena kami lebih mengutamakan kepada bagaimana kualitas pelayanan kita. Saya selalu dengan tidak henti-hentinya menghimbaukan potongan ruang. Karena itu untuk PNS-nya, di sini ada paris periwap. Berarti ada reward-rewardnya sendiri. Iya, ada reward-nya. Ada reward, ada sedikit tunjangan kinerja kita. Jadi itu saya potong ketika mereka terlambat. Salah satu tadi adalah bisa mewujudkan kalau orang itu bisa disiplin. Ini salah satunya adalah masuk tepat waktu. Dalam rangka melayani mas Raja. Jangan sampai kemudian yang mau dilayani, udah datang terus pegawainya belum. Nah ini yang pertama saya masuk ke sini, saya tekankan kita harus suntai. Karena itu saya bersepakat dengan teman-teman. Kalau hari Senin setengah 8, terlambat 1 detik. Harpnya mereka saya potong 30% untuk hari itu. Tanpa terkecuali. Termasuk saya. Karena itu saya tekankan kita menggunakan sampur. Tajam ke bawah dan ke atas. Jadi menjaga kehargunisan, menjaga jangan sampai penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Itu selalu saya tekankan ketika apel dan selalu saya kumpulkan untuk kita diskusikan. Kami jujur saja, komitmen kami di sini, Pak. Orang yang tidak mampu mengakses OSS di luar. Itu datang di sini kita layani. Dan itu ada stand by staff saya bisa bapak nanti lihat di depan. Itu ada ruang coaching klinik yang saya buat. Khusus untuk bagaimana komitmen kami dalam rangka meningkatkan pelayanan. Karena kita juga sudah masuk dalam tim KSWP, Pak. Konfirmasi status wajib bayar. PTSP ini sebenarnya entry point-nya investasi sekali gurus. Katalisator peningkatan pendapatan asli daerah. Karena ada izin, tentu ada pembayaran. Katakanlah ada multiplayer efek ekonomi. Ada retribusi mungkin teman-teman yang pajak lakukan. Ada pergerakan ekonomi, mungkin kios-kios bisa bergerak. Ada multiplayer efek, ada pertumbuhan ekonomi. Ability to pay for tax. Kemampuan membayar pajak itu pasti meningkat. Per tiga bulan itu saya adakan copy morning dengan para pelaku usaha. Apa maknanya, terutama pengusaha-pengusaha besar, saya ingin mendengarkan langsung. Keluhan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh staff saya. Saya juga ingin mendengarkan langsung. Jangan sampai quote-unquote yang tadi ada praktek-praktek kolusi yang memanfaatkan karena melayani, kemudian memanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu. Itu memang saya tekankan tidak boleh sama sekali. Kami selalu melaporkan perkembangan, terutama karena ini juga bagian yang masuk dalam target RPJM. Katakanlah misalnya berapa sih investasi yang ditargetkan di RPJM kita. Puji Tuhan, Alhamdulillah untuk Kabupaten Merauke itu sudah melampaui. Kalau targetnya itu 6, sekian triliun, kalau saya tidak salah ingat, kita sudah 8,5 triliun dengan 10 juta USD-nya. Artinya target investasi sesuai dengan RPJM itu sesungguhnya sudah terlampaui. Jadi, dalam akhir masa jabatan, kalau dalam konteks investasi itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, bagaimana hubungan Pak Bupati? Tentunya kami secara berkala juga melaporkan. Kita juga selalu dimonitori oleh KPK. Kami juga selalu dibilai oleh ORI, Ombudsman dan Komplik Indonesia. Kami juga dibilai oleh MENPA. Kalau Bapak bisa melihat di ruang pelayanan saya itu kayak ramai, memang itu perseratan. Bahwa harus ada maklumat, harus ada visi misi di situ, harus ada banner-banner yang lain yang harus ada di situ. Dan itu standar pelayanan. Jadi, kan salah satu amanahnya itu adalah corporate social responsibility, tanggung jawab sosialnya. Itu selalu laporan yang kami minta.